Mega Evolution adalah salah satu gimmick terkeren dari seluruh gimmick yang pernah ada di seluruh franchise core series Pokemon game. Dengan Mega Evolution, Pokemon yang pada awalnya telah memiliki final form, mampu bertransformasi ke bentuk lanjutan yang lebih advance dan lebih powerful. Well, gue gak akan berdebat mana gimmick yang lebih keren. Apakah Z-Moves? Apakah Dynamax? Apakah Terastelize? Menurut gue masing-masing gimmick memiliki perannya tersendiri di dalam core series Pokemon game. Dan varies inilah yang membuat dunia Pokemon secara depth jadi lebih berwarna. Anyway, dibalik kerennya Mega Evolution yang bisa kita lihat sekarang ini, ternyata terdapat origin story yang cukup dalam. Dimulai dari dimana Mega Evolution itu berasal, apa yang menyebabkan Mega Evolution bisa terjadi, sampai peristiwa sejarah dan pengorbanan orang-orang di masa lalu yang terjadi pada sebuah tempat di dunia Pokemon. Pada timeline terkini plot Pokemon core series game, tepatnya pada Pokemon Omega Ruby dan Alpha Sapphire, terdapat extra mission tepat setelah menyelesaikan main story Hoen Lick bernama Delta Episode. Delta Episode adalah sebuah plot yang menjelaskan bagaimana sejarah akan terulang kembali. Dimulai dari terdengarnya warning siren yang menandakan keadaan emergency. Sebuah meteor diperkirakan akan jatuh dan menghantam area selatan dari Sotopolis. Yang diduga koordinat tersebut adalah lokasi dari Sky Pillar. Objektif utama dari plot ini adalah bagaimana main karakter akan bekerjasama dengan Zinnia, seorang descendant lorekeeper Draconids, untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan penduduk Hoen dari bencara meteor yang akan datang. Jadi sebenarnya sejarah apa yang akan terulang kembali? Untuk mengetahuinya kita perlu mundur menuju waktu dimana awal mula canon event ini terjadi. Tepat 2000 tahun lalu, pre-Omega Ruby Alpha Sapphire era. Pada masa-masa itu, Hoen Regian memiliki fenomena yang tidak lazim. Dimana sebuah energi yang berasal dari alam meluap-luap dan membanjiri area-area di dalamnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertempuran antara Grodon sebagai personification of the land dengan Kyogre sebagai God of the Sea yang bertujuan memperebutkan sumber energi tersebut. Pertempuran kedua Super Ancient Pokemon ini tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa destruktif. Yang kalau dibiarkan terus-menerus, bukan hanya Hoen Regian yang akan hancur, melainkan satu planet bumi pun bisa mengalami kehancuran. Anyway, pada saat yang bersamaan, meteorit-meteorit dari luar angkasa pun berjatuhan menuju tanah Hoen Regian. Salah satunya mendarat pada suatu air terjun tempat dimana Draconids people tinggal dan memiliki rumah. Draconids adalah sebuah Ancient Tribe peradaban kuno Hoen Regian yang hidup bersama Pokemon-Pokemon tipe Dragon atau bisa dibilang Dragon Type Pokemon User. Yang kemudian, tempat itu dinamai sebagai Meteor Falls. Sebuah meteorit yang jatuh di Meteor Falls memancarkan energi dan cahaya pelangi yang mirip dengan apa yang kita sebut sebagai Keystone pada hari ini. Somehow, pancaran kilauan dari meteorit tersebut mengundang Super Ancient Pokemon ketiga untuk turun dari langit. Siapakah dia? Yaitu the one and only Rayquaza. Memang kehadiran Rayquaza ditakdirkan untuk menjadi juru selamat. Kekuatan Rayquaza pada saat itu melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Grodon dan Kyogre. Kekuatan itulah yang mampu membuat Grodon dan Kyogre berhenti bertarung dan memulihkan kedamaian pada Hoen Regian. Akibat peristiwa ini, para draconit sebagai saksi sejarah begitu memuja dan memuliakan Rayquaza. Seribu tahun berselang setelah peristiwa bencana yang pertama, meteorit kembali mengancam bumi Hoen Regian. Sialnya, ukuran meteorit kali ini jauh-jauh lebih besar dari sebelumnya. Sebuah meteor besar jatuh dan menghantam pada lautan dalam membentuk sebuah kawah yang sangat besar. Tanah kawah yang terbentuk atas peristiwa itu adalah yang hari ini kita sebut sebagai Sotopolis City. Hal ini memicu kebangkitan Grodon dan Kyogre terjadi untuk kedua kalinya. Penduduk Hoen, terutama para draconit, berharap Rayquaza bisa datang kembali. History repeat itself. Di depan meteorit yang memancarkan kilau berwarna pelangi seperti keystone, seorang lorki per draconit memohon Rayquaza untuk bisa datang kembali. Tak lama berselang dari langit, turunlah Rayquaza. Yang kemudian, sebuah ikonik momen terjadi. Orang-orang berlutut di hadapan Rayquaza sambil memohon dan berdoa untuk dapat diselamatkan kembali dari bencana yang ada. Peristiwa inilah yang men-trigger hubungan antara manusia, keystone, dan pokemon terjadi. Berdasarkan saintis dari Devon Corporation, tubuh Rayquaza memiliki organ yang mengandung kekuatan yang sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Megastones, yang kemudian disebut sebagai Mikado Organ. Oleh karena alasan itulah, tubuh Rayquaza bereaksi dan bertransformasi. Peristiwa ini menjadikannya sebagai pokemon pertama yang mengalami mega evolution di dunia pokemon. Kekuatan inilah yang akhirnya digunakan untuk menyelesaikan konflik dan output destruktif yang dihasilkan akibat kelas antara Primal Grodon dan Primal Kyogre. Untuk kedua kalinya, Rayquaza berhasil menjadi penyelamat dan membawa kedamaian terhadap Poen Regian. Berdasarkan penelitian dan teori dari Profesor Sikamore, Mega Evolution adalah sebuah fenomena yang spesifik terjadi pada Kalos Regian. Origin power dari Mega Evolution berasal dari istilah Spatial Stone. Apa yang disebut sebagai Spatial Stone, kemungkinan adalah sebuah evolution stone yang terpapar radiasi serneas atau eveltal akibat ultimate weapon yang diluncurkan oleh AZ 3000 tahun lalu ketika The Great Kalos War terjadi, yang kemudian kini disebut sebagai Mega Stones. Menurut Profesor Sikamore, pada dasarnya Mega Evolution adalah sebuah jenis evolusi baru. Sebuah transformasi final yang Pokemon dapat capai. Namun, transformasi ini terikat faktor waktu sehingga bersifat sementara, yang secara bijaknya hanya diaktifkan ketika Pokemon Battle akan atau sedang berlangsung. Pada plot core series Pokemon X and Y, tepatnya pada plot Tower of Mastery, terdapat seorang kakek tua kenalan Profesor Sikamore bernama Gurkin, yang mengklaim dirinya adalah merupakan keturunan dari seorang trainer Pokemon pertama yang mampu melakukan Mega Evolution terhadap sebuah Pokemon. Nah, jadi disinilah kontradiksi terjadi. Selain source power yang berbeda antara Huen dan Kalos, maka masih jadi misteri siapa yang melakukannya pertama kali. Apakah Draconics People dengan Mega Rayquaza pada saat peristiwa Sotopolis terjadi? Atau Gurkin Ancestor, seorang trainer Pokemon dari Kalos Regian? Menariknya, ada satu informasi yang terdapat pada chapter 616 Pokemon Adventure Semangah, The Omega Ruby and Alpha Sapphire Art, di mana Stephen Stone mengungkapkan bahwa selain keystone yang ia miliki, terdapat tiga keystone lainnya yang ia berikan kepada Ruby, Sapphire, dan Emerald, yang mana semua keystone tersebut merupakan pemberian dari Gurkin kepada Stephen Stone. Akibat mengetahui hal tersebut, Draconics Elder yang tinggal di Meteor Falls saat ini berspekulasi bahwa Gurkin mungkin saja adalah seorang keturunan Draconics. Skenario yang pertama adalah sesuai teori dari Profesor Sycamore, yang menyebutkan bahwa sumber power Mega Evolution berasal dari radiasi Ultimate Weapon yang ditenagai oleh Cerneas atau Iveltal. Setelah Ultimate Weapon diluncurkan, The Great Kalos War berakhir, sekaligus memiliki dampak lahirnya keystone dan megastone. Di momen inilah, ancestor dari Gurkin menemukan fenomena tersebut, menjadikannya trainer pertama yang melakukan Mega Evolution pada Pokemon. Sehingga, skenario ini menunjukkan bahwa penemuan Mega Evolusi pertama terjadi di Kalos Regian pada timeline ini. Skenario yang kedua adalah tepat setelah The Great Kalos War berakhir, terjadi abad kekosongan pada Kalos, dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan total recover terhadap peradaban. Sementara itu, seribu tahun kemudian pasca The Great Kalos War berakhir, suatu peristiwa penting terjadi di Hawaiian Regian, yang sebelumnya sudah gue jelaskan sebagai peristiwa jatuhnya meteor besar di Sotopolis yang menyebabkan Rayquaza mengalami Mega Evolution. Disinilah benang merah antara Hawaiian dan Kalos terhubung. Timeline ini adalah timeline di mana seorang Azed pergi ke Hawaiian untuk menanam sebuah pohon di depan Cave of Origin. Namun karena Zinnia pada Delta Episode sempat mention bahwa A tall visitor from a distant land witnessed how Mega Rayquaza stopped a fight between Primal Groudon and Primal Kyogre. Yang artinya, Azed sudah tiba di Hawaiian Regian ketika peristiwa Sotopolis berlangsung, dan dia berada di sana di antara Drakonids people menyaksikan semuanya sampai keadaan kembali pulih dan normal. Setelah peristiwa itu, Drakonids mempelajari banyak hal terkait fenomena Mega Evolution, yang mana salah satu dari Drakonids itu diketahui sebagai Gherkin Ancestor. Suatu waktu, Azed bertemu dengan Gherkin Ancestor, mengajaknya untuk pergi ke Kalos. Namun sebelum Azed memutuskan kembali ke Kalos, ia menyempatkan pergi ke Sotopolis, yang pada saat itu masih berbentuk sebuah kawah. Berlokasi tepat di depan pada apa yang sekarang kita sebut sebagai Cave of Origin, Azed menanamkan sebuah pohon yang mana di bagian bawahnya tumbuh bunga yang sama seperti bunga Azed Floete. Setelahnya, Azed kembali ke Kalos bersama Gherkin Ancestor, dengan membawa knowledge mengenai Mega Evolution. Setelah melalui beberapa penelitian dan percobaan, Gherkin Ancestor akhirnya berhasil menemukan formula Mega Evolution pada sebuah Pokemon, dan menjadikannya trainer Pokemon pertama yang berhasil menerapkan Mega Evolution pada sejarah Kalos. Sehingga, skenario ini menunjukkan bahwa peristiwa Mega Evolution pertama secara timeline adalah peristiwa Sotopolis dan Mega Rayquaza. Gimana menurut kalian? Sebenarnya, The Real Origin Mega Evolution itu berawal dari Hoenn atau Kalos. Silahkan share pendapat kalian di kolom komen di bawah, and that's it untuk episode kali ini yang berjudul Pokemon Teori Sejarah Hoenn dan Mega Evolution. Apabila kalian menyukai video ini, gue rasa kalian juga akan suka video gue yang satu ini, membahas bagaimana teori urban redevelopment dan breakdown Lumio City pada Pokemon Legends ZE. Silahkan tinggalkan like dan share sebanyak-banyaknya, agar gue bisa terus improve menghadirkan konten-konten berkualitas ke depannya. So, goodbye and see you next time. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!